Hai guys Oke hari ini saya mau saya kepada anda macam mana repair box steering bagi kereta Isuzu Biko dan sekali kita akan tukar dia punya seal kit Oke yang mana dia punya seal ini memang leaking kita wajib tukarlah dan kita tengok macam mana proses tukar dia punya seal bagian dalam alhamdulillah Oke mula-mula kita karena buka ada empat yang punya nat 14 bila kita sudah buka dia punya anak-anak semua ini saya setuju belas kepunya nanti kita pernah buka juga dan untuk pengetahuan kamu ini ini adalah tempat hijau kita punya steering free play adalah oke tadi sebelum kita buka kita karena kira dia punya trade kita karena trade kira lah kalau dia punya trade contoh lah tujuh nanti kita pasang tujuh juga supaya kita punya apa nih tempat hijau steering kan dia tidak larilah cun-cun kita punya steering tidak begitu banyak free play tidak begitu fit oke Oke sudah buka ini kita kena cabut dan kita pusing ikut jam yang kita cabut lah nah poret ini dia punya rupa Oke ini dia punya saplah dan disini lagi ada empat bol nah kita kanan buka oke sama juga kita kanan buka dan kita ketuk-ketuk kita cabut ini dia punya piston nah kita pengen piston lah Oke ini dia punya rupa lah kita sudah bongkar bagian dalam Oke sekarang nih kita proses buka dia punya o-ring semua lepas tuh dia punya posil bagian housing ini ada dua bagian dalam ada satu dan bagian luar satu oke kita kena buka dan ini kalau kita buka kan sebelum kita buka kita kena makin nah ini kita kena makin sebab ini nanti kalau kita tidak makin kita ikatkan nanti bila kita siap pasang kita punya box steering keras kita punya box steering jadi ini dia punya tempat hijau juga oke dan disini ada lagi satu siklip kita kena buka saya buka ini dia punya sapnikun nah sebab kita kena buka dia punya apa ini ada ada punya seal bagian dalam jadi kita kena buka dia punya sap dan hati-hati lah kalau kita kena buka sebab dia ada bearing nah ini dia punya rupa ini bearing kita kena kasih keluarlah pastikan bearing tuh cukup oke jangan sampai hilang dia punya barik nah ini dia punya akun ini ada satu dia punya OSIL juga ketemu kita kena buka dan kita cuci lah semua barang-barang yang patut kita cuci dan ini saat ini bagian tempat OSIL duduk kita kena busuk bagi dia jangan apalah kasar dia punya tempat OSIL nanti dia punya OSIL duduk kan pandai rosak dan ini bagian dia punya setuntun kita kena busuk juga oke 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 sekarang nih kita proses pemasangan ini kita pasang dulu dia punya O-ring bagian subs ini oke ini satu O-ring kita akan pasang ini dia punya rupa nah kedudukan udah begitulah seterusnya ini ada satu apa ini tempat masuk Hai fungsi dia tahan minyak supaya tidak bikin nah di dalam oke Hai pastu di bagian luar pun kita kena pasang juga kita kena ketuk-ketuk lah sampai dia masuk dalam oke pastikan dia punya kedudukan ngam oke cantik dan disini ada satu O-ring lagi kita kena pasang nah ini dia punya ring dan ini lagi dia punya sil Oke kita kena pasang terpaksa kita ketuk di bawah oke kita pakai box Hai Oke sudah masuk dan ada satu dia punya Hai apa nih flat sama siklip tak kena pasang Hai sebelum kita pasang dia punya sab nah ini kita wajib asal ada osil kita letak gris oke Hai korek sekarang nih saya akan pasang dia punya ini bering saya akan pasang balik dia punya bearing dari jadi dia punya cara ini beginilah tak sapu gris pastu kita kasih masuk dia punya bering kecil-kecil ini ini susah Hai susah kita pasang kalau kita tidak tahu jadi ini dia punya teknik lah nah pastikan cukup dia punya bearing Hai dan jangan lupa kita pasang juga dipunyakon hai oke sekarang nih kita kasih masuk balik tempat dia hai 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 setikan dia punya bearing Hai cukup nah sudah masuk setelah ini dia punya lock kita ikut kita punya makin balik ya oke Hai oleh ini nampak makin dia lari sikit tapi nanti kita kasih ngomong-ngom lah Hai sekarang nih kita akan pasang ini balik dia punya sab sabdini di bagian dalam dia ada dia banyak bering lah ah kita kena pasang kita kasih masuk dia punya bearing lah balik sambil kita kasih masuk sambil kita Hai cucuk ah bagi dia masuk dalam Hai tak kasih masuk saja dia punya bearing semualah hai 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 pastu kita pusing-pusing sikit nah bagi dia masuk bila sudah semua masuk bearing ini dia punya apa ini Hai tempat bearing ada punya Hai lalu anak bearing bagian atas ini ada tinggal bearing ini kita kita kasih masuk sinilah ah begini itu kita tutup kita kasih masuk balik hai 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 Oke cantik ini kita pusing balik kita kasih masuk balik Hai ha begitu cara dia sebelum kita kasih masuk nih dia punya fistun kita karena tetap geris dan sini ada orang-orang pastikan dia punya orang-orang kita kasih masuklah Hai Oke kita ikat balik dia punya bol dampak Hai kita ikat hai 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 nampak saya pusing sebab semua kasih center dipunyai Hai tangga-tangga supaya bila kita kasih masuk dia punya sab asin angla masuk Hai ke ini kita satu gris dia punya orang sebelum kita kasih masuk dia punya sabnya hai 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 orang tetapkan semasuk nah termasuk kita pasang balik dia punya nat 16-17 Hai tapas kita pasang dia punya Hai nat 16-17 kita pasang balik hai 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 dia punya apa nih bol ada empatlah dia punya bol dan ini kita adjust balik ah Hai macam mana kita buka begitu juga kita pasang balik maksudnya kita kira balik dia punya trade kalau misalnya 7 kita adjust dia 7 juga dia punya trade begitulah dia punya proses pemasangan Hai box steering Pak Hai Oke saya pusing dia memang pusinglah box steering pastikan kita pusing dia smooth nah dan sampai sini sejak pengusian ilmu saya kali ini semoga beruntung